Informasi dari tiga korban kecelakaan maut bus Handoyo di Tol Cipali asal Magelang, Jawa Tengah, Sabtu siang dimakamkan. Ketiga korban dimakamkan di satu kompleks di pemakaman desa setempat. Tiga korban meninggal dunia kecelakaan maut Tol Cipali, kilometer 73, yakni atas nama Mas Hudi, Yekti Nugrahanti, dan Adelia, warga desa Salam Kecamatan Grabak, Magelang, Jawa Tengah. Ketiga korban disemayamkan di masjid dan dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Sebelumnya ketiga korban, yaitu pasangan suami istri dan cucunya ini hendak mengunjungi anaknya di Jakarta. Tapi pada saat di perjalanan bus mengalami kecelakaan. Oh ya bencana, kebetulan saya yang ngantar kan sampai secang jam 6, dia tujuannya mau berlibur. Karena anaknya di Jakarta pas libur akhir tahun juga, setelahnya kan baru beli rumah. Orang tua beli rumahnya, terus jendinya pengen liburan pas akhir tahun, adik-adiknya pas libur sekolah. Sekolah di sini ada tiga korbannya, yaitu bapaknya, ibu, sama cucunya berarti. Yang selamat satu, yaitu anak laki-lakinya. Sementara 12 jenazah korban kecelakaan tunggal di Tolcipali sudah dipulangkan ke kediaman masing-masing, termasuk satu jenazah korban terakhir atas nama Siti Winarsi dipulangkan ke Kampung Halaman, Jelang Subuh. Jenazah korban akan dimakamkan di Kampung Halaman di wilayah Kendal, Jawa Tengah. Dan kini seluruh jenazah telah dipulangkan dari rumah sakit Abdul Razak Purwakarta ke Kampung Halaman. Siang tadi polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi termasuk sopir bus Handoyo. Dari hasil penyelidikan, ada indikasi terjadinya kelalaian sopir sehingga menyebabkan kecelakaan. Sopir bus bisa menjadi tersangka jika terbukti melakukan kelalaian. Namun saat ini sopir bus Handoyo yang diketahui bernama Rinto masih berstatus sebagai saksi. Tadi sudah kita lihat di TKP bahwa kita memastikan minimnya pengereman dan ini tentunya banyak faktor yang menyebabkan bisa ketidakpahaman dari supir terkait dengan geografi jalan ataupun dari sisi kendaraan. Apakah kendaraan itu mampu ataupun bisa untuk dilakukan pengereman. Ini kita juga secara kontinu melakukan... Pemeriksaan saat lantas Pores Purwakarta penyebab kecelakaan tunggal bus Handoyo di Tol Cikampek Purwakarta kilometer 73 Tol Cikopo Palimanan Kabupaten Purwakarta Jumat sore akibat sopir bus kehilangan kendali saat mengemudi. Bus diketahui keluar di gerbang Tol Cikampek untuk menurun, menaikan penumpang dan barang di Cikopo. Bahkan bus melaju kencang di tikungan saat keluar tol hingga oleng dan menabrak pembatas sebelah kanan jalan. Badan bus terbalik menyebabkan sejumlah penumpang terluka dan 12 orang tewas. Dalam kasus ini, sopir bus sudah ditangani untuk pemeriksaan. Dua bus penumpang, jurusannya Yogyakarta-Bogor. Ada kecelakaan di KM 73 di Hetercing Cikampek. Penyebab kecelakaan apa, Nen? Sementara masih bersedikin untuk kecelakaannya. Jumlah korban yang terupdate kami di rumah sakit meninggal dunia 12 orang dan 2 luka berat, 7 luka ringan, 1 selamat sopir. Menurut kesaksaan korban selamat, Rahma mengaku tidur saat peristiwa terjadi. Korban kemudian terbangun saat terjadi benturan dan kemudian pingsan. Saksi bahkan menyebut sopir terkadang ugal-ugalan saat berkendara. Rahma mengalami patah kaki dan luka di bagian wajah dan kini dirawat di RSUD Abdurrajak Purwakarta. Di tengah perjalanan itu sopirnya ugal-ugalan? Terkadang luka-ugalan, terkadang cuma berhenti-perhenti terus. Ini sopirnya gantian berarti? Enggak, itu terus. Dari ketika berkat saat 6, itu terus? Dua korban luka berat kecelakaan tunggal Beshandoyo masih dirawat intensif di ruang IGD. Sementara 12 korban meninggal dunia, semua dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Abdurrajak Purwakarta dan sudah mulai dipulangkan kegediaman masing-masing. Sedangkan 7 korban luka ringan lainnya dirawat ke Rumah Sakit Siloam, Purwakarta. Tim Liputan, Kompas TV Purwakarta, Jawa Barat. Apa hasil sementara dari pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara kecelakaan tunggal Beshandoyo di Tol Cikampek, Purwakarta? Kilometer 73 kita saat ini tanyakan dengan jurnalis Kompas TV Henry Irawan di Purwakarta, Jawa Barat. Henry, tadi polisi bilang ada minimnya rem ya pada saat kecelakaan berlangsung. Jadi ini bisa disimpulkan kelalaian sopir? Iya, baik, Audrey dan juga saudara. Sejak sabtu pagi, polisi Purwakarta bersama Direkturat Lalu Lintas Polda, Jawa Barat melakukan olah TKP di lokasi kejadian kecelakaan Beshandoyo di kilometer 73, tepatnya di Intercing, exit tol gerbang tol Cipali untuk gerbang tol Cikopo. olah TKP dilakukan secara manual walaupun menggunakan alat tiga dimensi untuk menggambarkan, mendapat gambaran seperti apa posisi dan kecepatan kendaraan saat sebelum peristiwa tersebut kecelakaan. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah ada kelalaian dari pihak sopir maupun kesalahan atau kelaikan dari kendaraan tersebut. Selain melakukan pemeriksaan atau olah TKP dengan alat tersebut, kepolisian juga melakukan pemeriksaan secara langsung atau secara manual, di mana polisi menemukan hasil di lokasi bahwa minimnya tanda-tanda pengereman yang dilakukan oleh Pak Pak Budi saat terjadi benturan, mulai benturan hingga terbalik yang berjarak sepanjang sekitar 57 meter di tikungan Intercing tersebut. Selain itu, polisi juga langsung melakukan ramcek terhadap bus yang sudah diamankan. Ramcek ini dilakukan bersama dengan tim pengunyi dari Dinas Perhubungan. Ramcek atau pengecekan ini dilakukan mulai dari bagian kabin pengemudi, memeriksa sistem pengereman, terus kemudian memeriksa ban, hingga saluran-saluran oli yang untuk sistem pengereman, namun tidak ditemukan atau bisa dikatakan bahwa hasil ramcek tersebut tidak ada masalah dengan kondisi kendaraan. Sehingga terindikasi bahwa ada kelalaian dari pengemudi yang membawa kendaraan tersebut saat sebelum terjadinya kecelakaan. Kalau saat ini masih diperiksa, artinya belum ada penata tepan tersangka maupun dari hasilnya ya. Tapi bagaimana dengan korban luka? 12 sudah kemudian dimakamkan. Bagaimana dengan korban luka yang masih dirawat? Singkat saja, Henry. Ya baik. Saat ini di Rumah Sakit Abdul Rojak, Purwakarta tinggal dua korban luka berat yang harus mendapat perawatan intensif. Dan saat ini sudah dibawa ke ruangan perawatan. Bahkan satu orang atas nama Dina harus menjalani operasi di bagian tangan karena tangannya mengalami luka yang cukup berat. Sementara untuk korban, satu lagi yaitu Rahma, dia mengalami luka di bagian kaki dan bagian wajah. Dan informasi yang kami terima bahwa satu korban masih dirawat di Rumah Sakit Berbeda, yaitu di Rumah Sakit Siloam dari tujuh korban yang sempat dilarikan ke Rumah Sakit Siloam tersebut. Namun yang sebagian sudah diijitin untuk pulang. Dan 12 korban meninggal dunia sudah diserahkan kepada keluarganya masing-masing dan untuk dimakamkan di kampung halamannya. Dari Purwakarta, Jawa Barat, terima kasih Jurnalis Kompasivi, Hendra Irawan.